Halo Badminton Lovers, balik lagi di channel youtube This is Badminton Dan di video kali ini kita akan membahas raket Carolina Marine dari tahun 2013 sampai tahun 2021 Nah oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke pembahasan videonya Pada tahun 2013, Carolina Marine menggunakan raket Ionex Voltric Z-Force Nah buat teman-teman yang pernah pakai raket ini, silahkan tinggalkan komentar kalian ya Oke next, pada tahun 2014 sampai tahun 2015, Carolina Marine menggunakan raket Ionex Nano Ray Z-Speed Red Warna merah teman-teman ya Nah buat teman-teman yang pernah pakai raket ini, silahkan tinggalkan komentar kalian ya Oke next, pada tahun 2016 sampai tahun 2017 Carolina Marine menggunakan raket Ionex Nano Ray Z-Speed Yellow Nah ini raket yang digunakan pada saat dia juara olimpia deh teman-teman ya di Brazil Nah oke, buat teman-teman yang pernah pakai raket ini, silahkan tinggalkan komentar kalian ya Next, di posisi berikutnya ada pada tahun 2017 sampai tahun 2019, Marine menggunakan raket Ionex Duora Z-Strike Nah buat teman-teman yang pernah pakai raket ini, silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah ya Nah oke, next pada tahun 2019 sampai tahun 2020, Marine menggunakan raket Ionex Nano Flare 700 Red atau warna merah teman-teman ya Nah buat teman-teman yang pernah pakai raket ini, silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah ya Nah oke, next pada tahun 2020 sampai tahun 2021, Marine menggunakan raket Ionex Nano Flare 700 Limited Edition Nah buat teman-teman yang pernah pakai raket ini, silahkan diskusi di kolom komentar teman-teman ya Nah oke, ada yang pernah pakai raket yang dipakai Marine? Silahkan tinggalkan komentar kalian Nah oke teman-teman, sampai situ dulu untuk pembahasan video kita kali ini Semoga sedikit bermanfaat buat kita semua, khususnya Badminton Lovers dimanapun kalian berada Saya Abdul Majid dari channel Youtube, This is Badminton Pamit untuk diri, sampai jumpa di video selanjutnya Salam olahraga